Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu dinilai telah tersesat dalam koalisi ekstrimis sayap kanan. Hal itu disampaikan pemimpin Senat Amerika Serikat Chuck Schumer dalam pidatonya. Menurutnya Netanyahu terlalu sering tunduk pada tuntutan para ekstrimis dan membiarkan kelangsungan hidup politiknya lebih diutamakan daripada kepentingan terbaik Israel. Schumer juga menilai Netanyahu menoleransi jumlah korban sipil di Gaza sehingga mendorong dukungan bagi Israel di seluruh dunia ke titik terendah dalam sejarah. Karenanya ia menyerukan agar Israel menggelar pemilu dengan harapan munculnya pemimpin baru Israel. Adapun sebelum melontarkan komentar pedasnya mengenai kepemimpinan Netanyahu, Schumer menghabiskan sebagian besar pidatonya dengan merekankan dukungannya yang kuat terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri. Ia juga meluapkan amarahnya terhadap kritik internasional yang menurutnya terlalu sering mengabaikan kejahatan Hamas yang memanfaatkan warga sipil Gaza sebagai tameng manusia. Namun ia menyebut Netanyahu sebagai salah satu dari empat hambatan utama bagi perdamaian bersama dengan Hamas, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan kelompok sayap kanan Israel yang radikal. Hingga semuanya disingkirkan, Schumer mengatakan tidak akan pernah ada perdamaian di Israel, Gaza, dan tepi barat.